untuk material kitchen cabinetnya kurang lebih saya ingin seperti ini ya jadi kesannya ada agak belang-belangnya begini tapi warnanya nanti saya ingin lebih gelap jadi saya bikin dulu materialnya yang saya kasih warna hitam ini misalkan kurang lebih seperti ini RGBnya di sekitar 48 jadi saya tidak mau terlalu hitam abu-abu saya kurangi lagi sekitar 23 nah kemudian saya atasnya seperti yang kemarin kita pakai untuk wall jadi kali ini saya pakai smooch ya bisa dicari di texture.com nah ini saya coba opacity nya jadi 10 nah seperti ini ya agak sedikit belang-belang kemudian kayaknya bagian bawahnya perlu digelapin sedikit di 10 misalkan nah jadinya seperti ini ya nah sekarang terlalu belang nih kelihatannya coba opacity nya saya akan kasih 5 nah saya rasa udah oke cuman sedikit gelap sedikit lagi sebentar lagi saya rubah cuman di sini bisa lihat ada sedikit belang-belangnya kemudian di saya balik lagi ini saya kurangi di mungkin sekitar 7 ya udah kelihatan belang-belangnya jadi ini saya save nanti saya pakai sebagai defuse di kitchennya oke sekarang saya ke 3dmax nya saya bikin material baru ya material corona corona material saya double-klik saya ganti namanya kitchen cabinet itu aja nah jadi bitmap yang tadi saya tarik ke sini saya jadikan defuse ini saya buka dulu open preview window ya jadi ternyata di sini masih ini kayaknya terlalu hitam ya jadi ini saya coba balik ke photoshopnya misalkan seperti ini saya save sekarang saya coba reload jadi kalau misalkan kurang terang nanti saya tambahin RGB nya nah seperti ini tapi sementara pakai ini dulu nah kemudian untuk reflection map nya ini saya buka jangan lupa size nya saya pakai 100 nah bisa kelihatan ini sekarang teksturnya seperti ini seperti ini nah kemudian untuk reflection nya saya pakai yang bitmap putih tadi yang ini tadi ya untuk mempermudah pengontrolan saya pakai output juga saya taruh di reflection color saya atur size nya 100 jadi kalau pakai real world value disini jadi nanti supaya nanti di kabinetnya kita nggak perlu atur satu persatu ini reflection levelnya saya jadikan satu nah dia mulai reflect nah kita lihat kalau kita pasang reflection glossiness seperti apa jadi ini saya tarik kita bikin output lagi outputnya saya tarik ke reflection glossiness nah sekarang bisa kelihatan ya agak belang-belang begini nah cuman ini masih terlalu glossy untuk kitchen kabinet ya karena memang saya kepinginnya agak mid jadi outputnya ini saya kurangi RGB levelnya saya kurangi nah jadinya kurang lebih seperti ini nah tapi sekali lagi teksturnya terlalu obvious ya terlalu obvious terlalu terlihat nah ini terlalu ngedoft saya pakai 0,5 aja saya kembali ke sini glossiness nya saya kurangi jadi 50% supaya saya bisa mix dengan angka yang disini nah ini angka yang disini saya coba di 0,7 nah sekarang kita lihat ini masih ada bekasnya ini apakah ini dari reflection glossiness atau dari reflection nya yang disini nah sekarang reflection yang ini saya kasih 50% juga nah berkurang dia nah coba saya kasih 20% nah beda dikit nah tapi masih terlalu glossy saya coba kurangi di RGB nya nah kurang lebih seperti ini nah sekarang coba reflection glossiness nya yang disini saya kurangi lagi mungkin jangan 50% saya kasih 30% berarti 30% menggunakan bitmap nya nah kayaknya kebanyakan di 40% aja nah sudah lumayan cukup menarik ini cuma saya merasa reflection nya masih terlalu keras jadi ini saya kurangi jadi 99% nanti bisa di adjust lagi kalau sudah di aplikasi sampai lighting nah kemudian yang menarik dari kitchen ini saya ingin memberi tekstur yang berbeda jadi ada garis-garisnya supaya kelihatan ada garis-garisnya jadi saya mau kasih normal bump jadi bukan bump kalau bump hanya terlihat efek naik turun tapi kalau pakai normal bump dia masih kelihatan seperti seakan-akan objeknya berubah ini biasa dipakai di dunia game nah ini namanya normal map warnanya seperti ini cara pakai normal map ini kita harus double klik dulu di bitmap nya kemudian kita masuk disini nah khusus normal map anda harus masuk ke bitmap nya kemudian override ganti jadi 1 tidak boleh jadi 2.2 kalau tidak hasilnya kebalik semua nah ini kemudian kita tinggal masukkan ke bagian bump tinggal diatur ukurannya misalkan 100 100 juga ini karena bump nya 1 kita lihat kalau 100 nah dia kelihatan ini garis-garisnya teksturnya kita kurangi misalkan 50 juga terlalu banyak kurang lebih 10 nanti kita lihat lagi atau mungkin 5 nah kurang lebih seperti ini untuk material kitchen nya yang menggunakan normal bump jadi sekali lagi normal bump jangan lupa selalu diganti gamma nya menjadi 1.0 hanya normal bump selamat menikmati